jumpa lagi kita di podcast like Indonesia kali ini bersama saya Femi dan saya punya dua rekan yang diajak ngobrol pada hari ini yang pertama Umi Tanzila itu biasanya saya panggil Mitan ya selamat siang Mitan apa kabar selamat siang buat Femi baik alap-alap sehat sip sip terus satu lagi saya juga mengundang Adima Okta disini ya sebagai perwakilan Gen Z Z atau Z atau Gen Z nanti jadi jen Z kan ada berbagai macam istilah kenapa kit ya menghadirkan Adima untuk sebagai perwakilan Gen Z karena kita ada beberapa topik ya yang memang sekarang lagi in dan memang dialami oleh masa umuran mereka. Saya sebagai angkatan Gen Y. Saya Gen Y. Gak tahu kalau Mitan. Mitan milenial ya? Aku Gen Y. Milenial dong. Kalau aku ujung-ujung. Baru mau masuk. Tapi sudah di-stop dulu. Jadi tetap masuk angkatan yang lebih tua. Kita akan bahas satu topik pada saat ini. Yang lagi ini yaitu putus cinta jadi viral. Kita lagi viral memang kasus beberapa pesohor petinggi-petinggi atau orang-orang yang terkenal. Dan tiba-tiba hadir dengan berita yang mengejutkan. Yang selama ini beritanya manis-manis. Baik-baik. Tiba-tiba keluar berita tentang putus cinta dan menjadi viral. Masalahnya seperti itu. Kalau dulu saya, karena saya angkatan Gen Y dan memang waktu saya pacaran itu kan belum ada medsos. Jadi paling mentok chatting. Chatting dan gak ada video call, gak ada apa. Foto pun gak bisa di-sharing gitu loh. Dulu kalau mau sharing foto ampun. koneksinya mungkin seharian ya. Jadi gak bisa sharing foto. Kan handphone juga belum ada handphone yang pakai foto waktu itu. Iya, belum ada sih. Nah, jadi segala sesuatu memang bersifat personal. Antara saya dan Atman dekat paling personal aja. Nah, sekarang saya saya kan lihat kalau yang generasi millennial, terus yang genset juga genzi. Jadi mereka kalau sudah pacaran emang bisa video call, bisa jauh jadi dekat. Kalau dulu mah jauh jauh aja. gak ada kabar yaudah. Nah, dan istilah-istilah ghosting itu sebenarnya kalau dulu itu sebenarnya sudah ada. Malah lebih serem. Karena gak bisa dicari. Sekarang sebenarnya kalau saya bilang ghosting itu agak-agak berlebihan. Karena apa ya, kita tahu alamatnya sebenarnya ya. Cuman masalahnya orangnya aja yang gak mau hubungin kita kan gitu loh. Jadi jaman dulu sama jaman sekarang ghosting itu sudah ada sebenarnya. Cuman gak sampai seperti yang heboh gini. Nah, menurut Adima dulu deh. Karena Adima yang apa, emang generasi yang mewakili seumuran yang seperti ini nih. Apakah waktu jatuh cinta itu ya? Gak tahu kalau untuk Adima ya. Dan Adima boleh atau seangkatan Adima yang Adima ngerasa bahwa memang kita kayak gini. apakah memang pas jatuh cinta itu merasa perlu untuk announce gitu ke orang-orang lewat media sosial bahwa oh kita nih udah jadian nih kayak gini-gini. Apakah itu satu hal yang apa jadi satu kebutuhan atau masih bersifat privasi juga? Aku gak tahu soalnya. Kalau aku kan memang karena generasi yang lama-lama. Kalau menurut Adima gimana? Makasih Mbak Pem. Jadi kalau di generasi kami nih aku merasain sama teman-teman aku sendiri sepertinya tuh masih jadi dua sudut tanda ya. Ada yang pengen announce ada yang mau pamerin aku loh punya pacar tapi ada juga yang jangan dulu deh this is my privacy Jadi gak semuanya bisa semuanya bisa menahan itu untuk jadi konsumsi pribadi tapi sebagian besar juga ada yang mau pamerin itu di sosial media tapi kalau dari kasus seumuranku teman-temanku kuliah itu kebanyakan yang dipublish cuma got married got engaged kayak gitu waktu tunangan sama waktu menikah aja jadi kalau waktu pacaran kayaknya masih ada kemungkinan putus jadi mereka gak publish kayak gitu sih masih sebagian besar masih jadi privacy itu masih tetap jadi privacy ya jadi kalau misalnya apa tapi tapi gini loh yang aku sering lihat kan kadang-kadang masalah jatuh cintanya mungkin ada privacy tapi kalau lagi berantem gak tau mitan juga aku sih tau nih kalau lagi berantem nanti statusnya bisa isinya mulai bernada-nada yang kelihatan ini orang lagi berantem itu kan sebenarnya juga masuk kategori atau lagi berantem malah kita melapiaskan kita kan kok nulis di medsos gitu memang betul dulu juga pas aku masih pas mulai ada facebook facebook kan ada fasilitas connecting kalau kita apa relationship sama siapa itu kan kita bisa itu gitu kan terus married udah married sama siapa iya memang jadi dari sana sih kalau kalau putus jadi ketahuan banget mitan punya gak pengalaman seperti ini dengan teman atau misalnya sama diri sendiri kalau aku dulu itu jaman muda itu ya masih aku pernah surat-suratan baru kirim misalnya kayak pak pos itu kan kirim surat terus waktu itu udah ada facebook lumayan udah ada facebook jadi aku bikin grup privasi grup privat aku cuma isinya dua orang isinya dua orang buat tukar-tukar foto gitu di facebook iya dulu itu sempat kayak gitu terus kan ada bbm ada bbm mulai ada bbm terus iya itu udah mulai ada itu aku aku dulu itu setelah serat-seratan itu jaman sma kali ya jaman sma terus ini waktu kuliah itu udah mulai ada facebook bisa bikin grup sendiri berdua terus ya pake bbm itu kayaknya ya emang itu tapi belum sampe yang ada video call itu kan gak ada jaman dulu gak ada terus kalau aku sih nganggepnya orang kayak seumuranku juga kalau masalah dia mau apa habis atau enggak masalah privasinya dia terutama masalah cinta hubungan dengan pasangan itu juga tergantung tingkat kedewasaannya dia kalau misalnya dia itu lebih dewasa orang-orang yang aku kenal lebih dewasa dia itu bisa lebih adem gitu maksudnya kalau ada masalah gak langsung yang keluar semuanya di medsos itu enggak tapi nanti setelah masalah selesai mungkin dia akan cerita di sosmed tapi dengan keadaan sudah tenang tapi ada juga yang itu emang orang-orang yang tanya suka dia itu kenapa dan itu dia belum punya solusi jadi nyari solusinya itu tanya ke sosmed itu maksudnya kayak gitu sih aku enggak terlalu nuka sih kalau aku sendiri ngapain gitu maksudnya kita juga orang-orang yang melihat itu tidak akan memberi solusi justru orang-orang yang ketika melihat ada yang enggak suka sama dia ya jadi nertawain dia aku sih melihatnya kayak gitu jadi malah kasihan malah kasihan kalau ada yang keluar-keluar kalau dia kenapa-napa gitu malah kasihan itu sih berarti sebenarnya kalau menurut Adimas Hamamitan urusan jatuh cinta dan putus atau segala macam itu masih apa ya masih personal lah ya kita tidak mengumbar-ngumbar mengumbar itu ke media sosial walaupun mungkin kalaupun iya ya paling share foto kali ya saya kan suka gitu tuh share foto tapi enggak apa saya enggak tahu sih kalau kalau sekarang pun karena kan gini ya setiap pasangan itu kan punya beda-beda karakter kalau ada yang suka sharing bareng ya enak dapet yang pasangan yang sama-sama seru bisa foto-foto bareng terus kita share di medsos enggak apa-apa cuman kalau misalnya dapet yang satunya enggak mau di apa-apain enggak mau di publikasi segala macam kita juga enggak bisa begitu nah itu sampai menikah pun begitu ya enggak Mitan iya kan kalau aku misalnya kayak kita punya pasangan memang enggak suka enggak suka apa-apa di apa posting enggak mau posting yaudah enggak cuman memang aku melihat kecenderungan ya maksudnya orang-orang yang walaupun dia bilang itu personal tapi nanti pas putus pun selalu ada ada tanda-tandanya gitu selalu kelihatan di medsos gaya-gayanya beda walaupun sebenarnya mungkin dia juga enggak pernah ngomong gitu tapi udah mulai lain postingannya mungkin enggak ada foto yang bareng-bareng seperti itu kan nah kalau misalnya Adima nih misalnya ya kalau orang sudah tahu kan ada foto kita mungkin posting di medsos terus pas putus fotonya dihapus enggak dihapus pasti biar kenangannya hilang juga itu salah satu bagian dari move on kalau aku dulu itu sampai ganti akun loh aku dulu sampai ganti akun aku dulu sampai ganti akun aku dulu itu punya cowok itu sampai 7 tahun itu putus nyabung satu doang itu orangnya ketika aku akhirnya sama suami ini tunangan itu aku langsung ganti akun langsung aku tutup akunnya dibuang akunnya jadi emang udah gak bisa ditekunya gak bisa dibuka udah aku buang bener-bener buang tutup lembaran baru tutup lembaran lama buka yang baru akunnya ya sampai segitu ya soalnya kita dulu kan zaman aku mau mana ada aku ada itu sudah married sudah married baru ada media sosial jadi ya memang karena sudah resmi ya gak apa-apa sebenarnya cuman kalau yang pacaran-pacaran ini yang masih apa masih belum pasti ya menurut kalian kan belum pasti atau apa kan ada yang ngomong belum pasti jangan dikasih tahu dulu terus nanti malu atau apa cuman gimana kalian kalian gimana waktu sudah putus apakah menerima pas orang tahu nih dari media sosial ya apakah ada komen-komen atau ada apa ada komen udah gak sama ini ya gitu ada gak yang media mereka tahu mungkin Adima dulu deh pernah gak ada seperti itu sepertinya enggak karena aku termasuk orang yang private banget dalam hal asmara private ya ya jadinya sejauh ini aman sih kalau misalnya gak kejajan apapun sama asmara ini semua orang kayak aku emang itu gak aku pambis gak bisa lihat jadi termasuk di WA termasuk di WA enggak sih gak apa-apa itu juga mungkin lebih ke arah bikin kata-kata caption galau atau video-video jadi gak foto mungkin kalau orang tahu aku sedih tuh sedihnya ya karena hal lain bukan karena aku lagi putus atau apa bukan jadi memang itu aku bener-bener jaga aku gak mau ketahuan oke ya berarti kata-katanya galau aja sih berarti Adima ini banget ya maksudnya genset yang masih sangat ini apa menghargai privasi pribadi tapi kalau misalnya Adima lihat yang Adima lihat teman-teman gitu itu biasanya mereka gimana kebanyakan apa ya kalau kalau mereka ternyata putus terus dari sosmed kan memang ada reaksi karena foto-foto udah ada status-status juga udah yang berbau-bau tentang pasangannya apakah pernah Adima lihat teman-teman yang lain itu meresponnya seperti apa pernah gak kira-kira ada teman yang seperti itu dan kira-kira apa ya maksudnya seperti yang kasus begini deh apa yang harusnya kita lakukan kalau misalnya sudah terlanjur viral apakah bereaksi seperti apa dengan orang-orang yang kepo kalau misalnya terlanjur orang tahu ada gak teman-teman yang mungkin bisa ambil pengalaman dari teman-teman bahwa yang terus kita lihat dari sosmed biasanya reaksi mereka bagaimana apakah sama seperti kasus yang yang lagi in sekarang kalau aku melihat teman-teman ada dua ada dua sudut pandang ada dua hal yang mereka lakukan kalau emang dasarnya orang itu suka publis di sosmed dan emang dasarnya dia julid dia ketika pamer semua itu dijulidin sama dia julid balik dia malah mengolok-olok si mantan ini tadi tapi ada juga orang yang kalem tenang seperti yang dikatakan Mbak Mitan tadi dia mungkin akan ketika dia dia gak terlalu publis itu foto gak terlalu publis hubungan tapi ketika dia putus adalah tanda-tanda kalau dia galau atau kata-kata apa jadi ketika ditanya kamu putus ya dia jawab iya tapi dia gak bereaksi berlebihan misalnya ada kubu mantan yang memaki-maki dia gitu ya dia kalem-kalem aja diam biar waktulah yang menjawab kayak gitu karena temenku yang kayak gitu dia berpendapat semakin dia berulah ya masih kelihatan dia tuh salah gitu jadi yaudahlah biarin aja kayak gitu masih ada dua berarti ada ada yang memang membela diri banget ya tapi ada juga yang biasa aja yaudahlah diam aja ntar juga waktu akan berlalu gitu ya omongan-omongan orang akan sendiri gitu ya terus mitan gimana waktu itu yang case yang mitan gimana apakah waktu sosmed mau ditutup yang akun lama itu orang-orang pada nanya-nanya kenapa aku sih dulu juga aku dulu itu juga gak publish maksudnya sampai ke tempat siapa dan dia taunya dari situ aja langsung ketemu tapi kalau secara di sosmed emang aku gak pernah ya dulu kan belum booming sosmed jadinya juga aman aja sih aman aja tapi pas ganti account gitu gak ada yang penasaran gitu aku dulu lumayan awal sih suka ganti-ganti gitu ganti-ganti nama aku dulu emang suka ganti-ganti nama facebook kan setahun itu bisa berapa kali itu ganti nama facebook jadinya mereka gak kaget juga aku punya akun baru itu gak kaget juga biasa aja adanya alasannya itu aku ganti karena aku sudah renangan dulu eksis eksisnya karena ini ya ganti-ganti account tapi aku masih labir mungkin iya dulu labir harus itu kalau masa muda gak labir kasihan tuanya tuanya nanti yang nakal iya makanya itu lah bisa bisin deh di muda dan sekarang kayaknya ini deh apa kayak tantangan untuk di sosmed sekarang maksudnya kan sosmed sekarang sudah kayak gini Adima itu merasa tantangannya semakin ini gak sih semakin keras hidup itu menjaga privasi itu semakin keras gak maksudnya enggak sih enggak juga udah gitu maksudnya enggak 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 berdiri aku bingung mengkategorikan mana sih yang hidupku yang layak aku share di sosmed dan mana ibaratnya mana yang ini privasi atau enggak itu aku pasti kesulitan tapi sekarang masupun itu masalah pribadi kalau aku mau share di facebook mau aku share di sosial media aku akan ubah itu menjadi layak untuk sosmed jadi yang privasi hal-hal yang aku gak mau tampilkan itu bener-bener aku ambil gitu jadi meski meski apapun share di sosmed berarti itu menurutku udah bisa dijadikan konsumsi sosmed jadi kayak sharing dulu gitu loh oh iya pilih-pilih dulu pilih-pilih dulu jadi gak langsung asal semua posting kalau generasimu itu kayak gitu enggak sih dia itu lebih semangat untuk pokoknya apa-apa posting gitu pokoknya ya kan kalau dirimu kan bisa nyaring ya kalau teman-teman yang lain itu bisa nyaring kayak gitu enggak mereka malah bikin konten malah dibikin konten hidupan pribadi iya betul karena untuk populer itu tadi sih karena di era sekarang ini kami kalau gak populer itu gimana ya gak eksis di sosmed itu ya kayak ketinggalan gitu loh ya bener-bener karena gini kan kalau dulu memang privasi tapi sama aja sih dulu zaman saya seumuran saya yang sudah ada medsos pas sudah ada medsos ya memang juga ada dua kubu sebenarnya ada kubu yang memang apa semuanya jadiin status semua jadiin status mandi aja jadiin status iya bener ada yang begitu sampai ada yang dulu waktu pertama kali itu mereka sampai bilang ini gimana sih maksudnya status itu bukan untuk menyebarkan segala sesuatu yang berbau ada yang nekor nih jangan dikit-dikit makan terus tulis status terus pas gambarnya BBM juga gitu kan baru-baru BBM kan ada tuh pas yang status lagi mandi lagi mendengarkan musik kayak gini iya bener bener itu pasang musiknya yang keren-keren gitu biar dilihatnya keren aduh ya Allah tapi emang aja ada dua kubu juga sama ada yang memang mau share ada yang enggak terus yang share juga ada dua kubu ada yang sharenya memang alat ada share yang memang ya itu seperti Adima bilang mikir-mikir dulu berdiam berhikmahnya aku share nih segala sesuatu yang memang bermanfaat jangan saya enggak tahu ya apakah Genset juga ada ada tuntutan harus jaga image ya untuk kalau pas lagi share status jahim atau apa kalau di umuran aku tuh ya tergantung profesi kita kita juga kadang lihat nih kalau misalnya lagi ada perselisian itu itu udah sering sih sebenarnya kadang-kadang kalau ada suami istri lagi mungkin lagi bertangkar atau apa kadang memang istrinya pasang status dan maki-maki gitu jadi kita yang baca kan apa ya langsung tahu gitu loh itu bukan hanya di ini loh bukan hanya di BPM tapi semua semua ada di Facebook semua sosmed di upload semua dan memang ada yang gosip itu nanti kita kalau ketemu teman kan jadi bagus memang sebenarnya ada satu yang saya lihat ya satu sisi itu sengaja kadang sengaja supaya jadi jadi kayak minta perhatian gitu nah kalau sudah seperti itu karena sudah dipublish gitu kan kesannya malu-maluin tapi orang-orang yang publis ini sebenarnya sudah cukup tahu resikonya apa dan dia bisa terima resikonya aku lihat mereka ya seperti yang terjadi nih ya kayak yang kasus misalnya si sang pisang itu di omel-omelin yang omel itu aku rasa juga sudah ngerti kalau dia ngomong gini nih Pak nyerang zaman sekarang waktu masih aku bilang kes antara pertengkaran keluarga aja apa kita banyak yang yang kepo kan misalnya ada yang kasih nasihat udah lah udah dapet apa pasangan yang bagus juga segala macam jangan berantem segala macam akhirnya jadi konsumsi publik tapi antara menikmati dan tidak menikmati gitu loh gitu jadi memang kayak peristiwa yang memalukan itu mungkin kalau buat kita tapi kalau buat dia tetap mungkin ini yang harus aku buat ya biasa aja aku kayaknya mesti kayak gini kalau enggak ya maksudnya seperti dia harus julid karena kalau enggak dia kesannya apa ya enggak akan ada perubahan mungkin dari dari pihak pasangannya gitu loh jadi dia memang announce itu bahwa dia punya feelingnya begini dia merasa harus gini itu dari dari zamanku juga ada cuman karena udah kasusnya bukan jatuh cinta putus cinta tapi udah ke merit gitu loh malah udah kalau nah kalau kita malah yang kalau udah break udah cerai itu sama juga kelihatan juga mungkin kalau kalau sudah resmi terus di announce di medsos udah enggak bareng itu sama sih hebohnya sih ya aku rasa sih ya itu lebih heboh lagi mungkin karena kita udah tahu udah resmi eh tiba-tiba enggak ini eh tiba-tiba bisa padahal fotonya di medsos bagus-bagus aja gitu kan tiba-tiba ada berita ini yang perceraian nah kalau apa orang tua kalian gimana ada ada medsos juga enggak orang tua aku WA doang atau WA 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 doang apakah dia juga apa maksudnya kepo enggak dengan misalnya kalau ini kan sekarang yang case yang ini kan khusus cinta jadi viral kan juga melibat ada keluarga 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 ya bukan cuman kita bukan cuman dua pasangannya itu aja nah apakah kalian pernah punya pengalaman misalnya orang tua juga ikut memantau tapi Adima enggak ini sih kita enggak ada yang bocor di sosmed jadi enggak ketahuan ya mantau juga enggak masalah tapi enggak ada banyak karena gini Mbak Femi Bapak Ibuku enggak punya sosial media memang enggak mau diajarin pun juga enggak mau jadinya ya kalau ibarat sebocor apapun aku aman-aman aja kayaknya tapi untungnya aku enggak bocor iya maksudnya kalau ada yang orang punya punya sosmed tiba-tiba misalnya orang punya ikut campur pasal status iya sih betul iya kan temenku juga ada orang tuanya yang baru belajar main Facebook iya seusia ibuku mungkin seusia 48 tahunan itu baru bisa main Facebook kan jadi yang kayak Mbak Mitan bilang tadi ketika mudanya enggak alay waktu tua ini lagi alay dan lebih parah daripada anak-anak muda pasti lebih parah biasanya kayak gitu karena dia nora jadi jatuhnya kayak gitu tapi ya apakah mereka ini enggak apa share tentang hubungannya mana ini 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 sebenarnya generasi ku tuh kalau yang 40-an tuh 45 48 gitu aku enggak tahu ya kalian mungkin nanti dijawab pertanyaannya apakah punya teman-teman bukan teman-teman punya orang tua teman-teman yang kalian lihat pernah bocorin privasi anak-anaknya khususnya dalam hubungan pacaran kalau aku aku kan memang generasi 40 ke atas dan sebenarnya sih ya memang ada yang gaptek ada yang enggak kalau yang aku punya Facebook tuh udah lama banget udah lebih dari 10 udah 12 tahun jadi sudah lihat banyak tipikal namanya orang tua orang tua itu kan seneng memang kalau punya anak ya kita tuh memang seneng banget memamerkan anak-anak gitu kan jadi postingannya kalau enggak seputar diri sendiri ya pasti seputaran anak jadi nah untungnya anakku ini kan belum 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 gede belum apa tapi maksudnya baru ABG belum punya case tentang pacaran atau apa tapi kalau lihat yang dari apa yang ada ya ada sih beberapa yang memang share tentang hubungan anaknya atau apa gitu yang merasa bahwa dia bangga nih punya calon seperti ini seperti ini tapi nanti ya aku enggak tahu apakah nanti kalau enggak jadi dia reaksinya seperti apa aku sih belum benar baca sih tapi sejauh ini ada yang seperti itu sharing ke orang-orang ya biasanya sih kalau yang aku lihat memang sudah tunangan nah kalau tunangan itu tuh surka tuh di foto-foto pengalamannya atau apa jadi anaknya punya ini gini nah kalau yang masih pacaran ada juga sih cuman pas putus akhirnya enggak terlalu sampai heboh-heboh banget gitu ya enggak seperti yang sekarang kalau gitu sampai klaim-klaim sana sini-sini nah kalau kalian bagaimana apakah pernah menyaksikan rekan-rekan kalian yang orang tuanya kepo dan bahkan bikin status di medsos ada enggak Mitan ya kalau aku kalau temen aku kan ini ya rata-rata juga udah menikah ya paling ada masalah sama pasangannya itu justru enggak tahu orang tua itu kok pada mau cerita ya sama aku ya dan aku enggak hanya juga sih kalau lagi main kartu gigatan kayak maksudnya gini oh dulu aku tipe orang yang siap mendengarkan ya kayaknya soalnya banyak banget orang-orang yang suka curhat ke aku tanpa aku tanya jadi mereka merasa nyaman sendiri gitu jadi mereka kita sendiri ke aku tanpa aku bertanya tanpa aku keko nah itu juga sekarang kalau ada orang tuanya temenku itu kalau ketemu anaknya ada masalah itu juga kadang curhatnya ke aku jadi aku merasa kalau orang-orang sampai curhat ke aku karena dia enggak punya tempat curhat di sekitarnya kayaknya gitu juga dengan orang-orang yang pasang status kalau ada masalah pasang status ya pokoknya padahal urusan rumah enggak dengan pasangan tapi pasang status itu kayaknya karena si pasangannya itu juga enggak bisa jadi tempat buang sampahnya dia gitu jadi dia butuh seseorang orang lain buat jadi tempat sampahnya gitu jadi aku kalau melihat orang-orang nih ada sebagian yang dia curhat aku padahal aku enggak nanya aku enggak kepo aku enggak enggak yang gimana-gimana nyari tahu itu tapi dia emang orang-orang yang butuh tempat sampah kayaknya dan enggak menemukan tempat sampah di sekitarnya dia gitu kayaknya gitu jadi ya udah aku dikirin aja lebih ke apa orang tua yang curhat melalui media online gitu kalau media online sih enggak kalau ketemu kalau media dia belum bisa belum bisa rata-rata kalau media online orang-orang sih sekarang yang bisa kalau Adima pernah enggak lihat teman-teman Adima yang orang tuanya juga ikut terlibat dalam mengompori hubungan anaknya di media sosial ada sih ada itu dipublish karena udah tunangan gitu loh jadi ini calon mantu aku lagi main golf sama teman lagi main golf sama aku lagi belanja sama aku jadi itu posisinya udah tenangan jadi tinggal serangkah lagi buat merit tapi kalau belum-belum itu sepertinya akan diserahkan sama anaknya sendiri anak-anaknya sendiri jadi kalau udah dikenalkan ke orang tua baru orang tua bisa pamer di sosial media sama teman-teman kalau masih proses kayaknya belum sih kalau apa tapi ada sih sebenarnya beberapa apa cuma mungkin kalau yang teman-teman aku sih kalau dia cerita enggak sampai yang yang memang kalau belum belum jadian ya baru ke DP DKTA atau apa ya buat lucu-lucuan aja sih cuman ya memang akhirnya kalau takutnya kan berdampak ke anaknya aja gitu ya dan berdampak ke anaknya aja nah sekarang kita ke kasus kayak ghosting ghostingnya kalau misalnya ghosting tapi viral itu gimana ya ceritanya saya juga bingung ghosting tapi viral viral itu harusnya enggak ghost maksudnya ketahuan benar-benar 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 berarti kalau kasusnya mitan ini tapi kalau mitan mah bukan ghosting ya udah langsung ganti account dan itu pun udah jelas ya udah jelas sebenarnya enggak jelas jelas enggak jelas gimana sih enggak tahu dulu itu ya ghosting juga sih kayaknya kalau-kalau diibarkan ghosting ya ghosting juga karena emang kita kan LDR-an dia jauh aku jauh gitu jarang banget ketemu terus kita semakin gede 7 tahun lama guys kita semakin gede merasakan kita sudah punya dunia masing-masing yang enggak bisa jadi satu jadi emang udah enggak nyambung benar-benar enggak enggak nyambung jadi ilang-ilang aja udah enggak tahu itu namanya ghosting apa enggak tahu-tahu aku ngirim undangan nikah terus dia ngirim aku undangan nikah iya enggak tahu ya putusnya juga enggak jelas pokoknya ilang lah ilang juga sih ilang sendiri terus tiba-tiba ngasih undangan nikah dia datang kenikahan aku aku datang kenikahan dia selesai dan kita enggak berteman di Facebook enggak berteman di apa-apa udah ilang deh itu baru namanya ghosting kayak gitu kayaknya kalau yang masih bisa masih bisa berantem itu enggak ada ghosting iya dong loh kan bener-bener aku juga setuju enggak tahu nih Adiman ya istilah ghosting itu aku aku agak bingung kalau misalnya dibilang ghosting apa ya accountnya masih ada masih aktif terus di DM masih bisa pasti dong di telpon bisa di WA pasti bisa kita tahu lah namanya seleb atau apa enggak mungkin mereka rumahnya enggak ketahuan atau apa kan udah pasti lah ya tinggal didatengin atau apa cuman ya kalau buat aku sih kesnya memang bukan ghosting tapi lebih ke memang enggak mau ada urusan aja gitu loh udah eh ngapain ngasih ngasih penjelasan segala macam jadi apa kita jadi istilahnya enggak mau banyak urusan di media sosial juga gitu loh jadi bukan ghosting kalau ghosting itu bener tuh ya kayak Mitan ngomong emang beneran out of udah udah enggak saling ini saling menghubungi dan memang enggak ketahuan kemana enggak ketahuan kemana mau dicari juga mau dicari juga enggak bisa kali ya waktu ya Mitan ya jadi cari sih bisa mungkin ya tapi ya kalau enggak tahu enggak ngapain juga nyari memang saling menghilang masing-masing saling menghilang karena udah nemu dunia masing-masing gitu sih nah kalau kalau Adima gimana kalau istilah ghosting itu sebenarnya kalau accountnya masih ada atau apa itu termasuk ghosting enggak tuh kalau kamu ada teman yang tiba-tiba bukan kasus ini aja ya bukan kasus untuk kutus cinta aja ya maksudnya tiba-tiba ngilang gitu tapi masih bisa dihubungi accountnya apakah masuk kategori seperti itu tuh kategori ghosting sebenarnya kalau kita lihat ghosting sendiri ya ghosting itu mungkin bahasa update dari PHP gak sih tapi kalau ya bahasa kerennya aja tapi kalau misalnya kita tahu rumahnya kita ada orang buat ditanyain kita masih tahu accountnya kayaknya enggak ghosting deh aku sendiri enggak setuju kalau itu ghosting iya berarti kan apa ya kecuali ya nomor teleponnya dia udah enggak pakai mungkin ganti nomor tiba-tiba emang harus ganti nomor atau apa gitu ya mungkin ya itu bisa tapi aku lihat juga account-account orang-orang masih lengkap segala macam yang enggak ghosting makanya aku bilang kalau istilah ghosting itu lebih cocok untuk era mitan ke atas tuh mitan sama aku ke atas itu baru pas karena udah enggak bisa dilacak enggak bisa dilacak handphone tinggal ganti aja dan apa kan enggak ada medsos kita enggak bisa lacak gitu loh enggak tahu dia punya akun itu dengan nama apa yang kita juga enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu nanti handphone kalau apa dulu enggak ada email atau apa sekalau macem mana ya ada sih email ada cuma ya enggak mungkin tapi aku setuju sama yang Bapak Mi bilang tadi soal itu loh itu bukan ghosting tapi lebih ke arah PHP ya punya urusan lebih ke arah males gak mau punya urusan soalnya aku tanya tuh sama temen laki-laki apakah kamu pelaku ghosting kayak gitu bukan gitu tapi aku tanya ke dia emang kenapa sih laki-laki tuh suka menghilang gak gitu waktu proses PDKT nih dia bilang kayaknya lebih aman menghilang gak mengabari daripada harus minta maaf dia bilang gitu karena kalau minta maaf resikonya kayak tadi mungkin sekeluarga akan marahin dia atau dia akan dibenci kayak gitu mungkin laki-laki menghilang gitu biar minim resiko kali ya minim resiko dari sudut dari sudut laki-laki kayak gitu dia membela dirinya seperti itu oke ya ya bisa juga mungkin ya saya juga gak tau sih kadang-kadang emang ada aja ya maksudnya bisa gitu untuk milih ah udah lah gak usah diladenin gitu jadi ya ada yang bisa begitu sih kalau aku sih gak tau ya kayaknya gak bisa pasti mesti apa ya kalau aku tuh ujung-ujungnya pasti jelasin gitu loh gak gak cuekin juga terus berarti tadi menarik yang Adima ngomong jadi ghosting ini lebih cocok sebenarnya istilahnya tuh lebih cocok ke PHP mungkin ya ya kayaknya sih jadi apa tidak sesuai dengan janji yang ada dicari-cari ditagi-tagi gak bisa kayak debt collector tapi kayak gini juga ghosting itu waktu kemarin di grup ada postingan banyak banget tuh istilah ghosting against being apa itu ada pendapat kayak gini ghosting itu gak akan terjadi kalau misalnya nih ada laki-laki yang deketin aku mau semanis apa tingkahnya ke aku kalau aku gak berharap dan aku gak suka sama dia terus tiba ghosting itu gak akan terjadi karena apapun yang dilakukan itu gak ngefek ke aku jadi ghosting itu terjadi ketika si A dan si B itu sama-sama berharap kayak gitu kalau salah satu gak suka gak akan terjadi karena gak ada efeknya kayak gitu ya sama kayak mitan gitu dua-duanya memang ghosting paling mengghosting kalau kalau salah satu itu udah yaudah aku segini aja aku udah gak bisa kasih penjelasan apa-apa udah diem dan sementara yang satunya gak puas jadi merasa bahwa salah satu gak puas jadi perlu pernyataan bahkan sampai ke media sosial mungkin kalau dengan media sosial akhirnya orang itu akan terjadi memberikan penjelasan untuk memberi penjelasan yang lebih gitu ya tapi ya bisa jadi seperti itu karena kan satu pihak memang udah merasa aku sudah jelasin kok ya memang lu aja yang gak mau terima gitu aja ya benar-benar jadi jadi dianggap ghosting karena tidak ada kejelasan padahal satunya merasa bahwa aku udah gak apa-apa gitu ya oke baik jadi untuk kasus ini kita coba bisa simpulkan bahwa pada saat kita di saat ada media sosial ini gak sesuatu kita bisa jadikan konten seperti yang kata Adi Mabilan semua jadi konten kita ada konten tentang diri kita kita jadian kita putus atau apa tapi ya seperti yang sudah tadi kita bahas sama-sama bahwa ada juga dua kategori pengguna medsos ada yang memang mau menyebarkan privasinya di medsos ada juga yang enggak nah ternyata juga tidak semua gen Z yang asal nyebarin segala sesuatu yang bersifat private mungkin maksudnya tetap ada dan malah mungkin jumlahnya juga banyak yang tetap menghargai privasi masing-masing jadi untuk kasus yang putus cinta jadi viral itu memang ya untuk orang-orang yang mungkin yang kita tadi sudah simpulkan sama-sama orang yang sudah siap resikonya kalau misal memang terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan jadi memang hak masing-masing juga kalau memang mau diumumkan ke media walaupun cuma media bukan media masa tapi media sosial tapi ya dampaknya juga sudah sangat tinggi karena kadang-kadang kita merasa bahwa ini case kita aja cuma tapi ternyata orang bisa bikin jadi viral kemana-mana oke baik mungkin ada yang mau ditanya Umi Mitan ke Adima atau Adima mau bertanya sesuatu hal tentang masalah seperti ini di kalangan orang-orang tua kalau pesan aku kita bisa pintar-pintar saring aja sih mau di segala umur di segala generasi itu kita juga harus pintar-pintar saring maksudnya kita pikir ke belakangnya nanti bakal efeknya seperti apa mau yang Gen Z juga itu juga bisa dipikirkan ketika membuat konten pribadi semua jadi konten pikirlah ke depan misal besok dia jadi seorang profesional apa terus nanti dicari sama netizen dipulik-kulik sampai yang dulu-dulu itu kan bahaya juga kalau ada sesuatu yang ternyata sensitif iya betul jadi jejak digital jadi kita harus mikirin ke depannya sih jangan asal aja nyaring-nyaring gitu aja sih kalau Adima gimana coba kalau aku aku mau berencana sih mau ngobrolin ini sama orang aku jadi sebelum aku sah sebelum aku sama orang lain tolong deh jangan dulu disebar kalau ada masalah misalnya aku pasangan sama keluarga aku ada masalah ya kita dateng kita ngomong kayak gitu kayaknya lebih apa ya lebih solutif kayak gitu deh karena kan kalau nyebar lebih enak kayak gitu jadi si laki-lakinya ada privacy si aku juga ada privacy keluarga aku juga kelihatan bijak seperti itu kayak gitu jadi jangan buru-buru menurutku jadi termasuk maksudnya Adima juga mengatakan orang tua juga walaupun tidak ini ya orang tuanya Adima kan gak main medsos kan tapi tetap tidak perlu kasih tau tetangga misalnya ya untungnya untungnya orang tuaku gak julie aman-aman ada yang memang seperti itu karena mungkin ya betul jadi dari Adima sendiri juga berharap bahwa pihak orang tua pun juga tidak terlibat terlibat lebih jauh daripada anaknya kayak kesannya udah bangga padahal anaknya mungkin masih yang mikir-mikir gitu kan baik kalau saya rasa kita sudah di pada kesimpulan bahwa kalau memang mau viral ya kita viralkan segala sesuatu ya memang kita sudah tahu konsekuensinya seperti tadi Mintan bilang bahwa setiap orang kan punya masa depan masing-masing yang kita gak tahu nanti dia gimana kita gimana gitu ya terus misalnya kita sudah announce duluan atau apa terus tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan kalau memang sudah terlanjur ke medsos ya kita mungkin harus lebih bijak milih-milih konten terus juga kalau sudah terjadi sesuatunya terus kita sudah dijulitin orang ya mau tidak mau kita harus antisipasi terima resiko mungkin minta maaf kah atau apa deh saya juga tidak tahu kalau misalnya memang sudah harus seperti itu ya mungkin harus apa harus menjelaskan lebih panjang kemana-kemana supaya sama-sama enak karena kan ini udah jadi konsumsi publik jadinya baik terima kasih untuk semua pendengar yang sudah mendengarkan materi kami pada hari ini semoga kita bisa semakin dalam menggunakan media sosial khususnya untuk posting-posting yang bersifat personal baik ke anak kita atau orang tua kita sendiri karena saya juga orang tua jadi saya juga mikir nanti anak-anak nanti malah mungkin saya yang begitu bukan anaknya benar yang tadi Dima bilang terima kasih dan sampai jumpa di next topik berikutnya kita masih akan bicara banyak hal terima kasih ya Mitan terima kasih Adima dadah selamat